Pemusyawaratan BPD Sebarita Utara dan menaikan tunjangan kinerja mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris hingga anggota BPD sebesar 500 ribu rupiah. Pedemo mengatakan anggota BPD mempunyai tanggung jawab yang berat terutama dalam menyukseskan program pemerintah kabupaten. Yang kami sampaikan adalah tentang kesejahteraan BPD Sebarita Utara, meminta kinerjaan tunjangan BPD Sebarita Utara yang mana selama ini sangat-sangat tidak membuat BPD Sebarita Utara itu jauh dari yang namanya sejahtera. Yang kedua kami menuntut BPJS yang mana ditanggung oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga operasional di dalam perbuk tidak lagi dicentumkan presentasi. Sementara itu, Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra yang menemui para pedemo mengatakan pihaknya meminta waktu untuk mempelajari tuntutan tersebut. Kami dari pemerintah daerah menyebut baik dan menerima dengan baik. Hanya kami tolong diberi kesempatan untuk kami mempelajari, mengkaji lebih dulu, sehingga nanti ada hal-hal yang dapat kami pertimbangkan, sehingga penyampaian aspirasi Bapak Ibu ini bisa nanti diperkenankan, bisa diterima, hanya kita mempelajari secara ketentuan dan hukum yang berlaku. Dan kepatutan, dan juga kita memperhatikan anggaran kemampuan daerah kita sendiri. Kalau anggaran memang bisa dan ketentuan bisa, apa salahnya kenaikan tunjangan BPD ini bisa dinaikkan. Pedemo memberi waktu 10 hari untuk pemerintah kabupaten menyikapi tuntutan mereka. Apabila tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan masa yang lebih banyak. Dari Barito Utara, Ririn Binti dan Deddy Isharyanto melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.